Salam sejahtera Malaysia Denyud Nadi suara rakyat bergema di channel ini Tren sekarang Semua pemimpin UMNO Masuk penjara Itulah tren sekarang Macam mana nak buat memang begitulah Pertama Najib Gazak masuk penjara Sekarang istri dia masuk penjara Dua sudah Tren terbaru Tren seterusnya Semua orang-orang besar UMNO Yang masuk di mahkamah kalah 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 Baru tadi tuan-tuan dan perempuan Ada kawan-kawan tanya dengan saya Macam mana kau boleh kata Yang Zahid kata Ataupun UMNO pernah kata Bersetuju Bahawa orang-orang Pemimpin-pemimpin UMNO Yang ada kes Perlu digugurkan Berundur Digantung Pertama tuan-tuan dan perempuan Mari kita tengok Pada 2009 Apa yang telah berlaku Tuan-tuan dan perempuan Yang dihormati sekalian Pada 2009 yang lalu Ini saya petik daripada nstar.com.my Pada 2009 yang lalu Tuan-tuan dan perempuan Telah diberikan Telah Dipersetujui Diputuskan Oleh majlis tertinggi UMNO Dalam mesyuarat Kira-kira 2 jam Petang tadi Iaitu bila Pada Pada 2009 yang lalu Oke Begini dia punya berita ya Oke Tajuk beritanya Ahli UMNO hadapi tuduhan Makamah digantung jawatan parti 29 mei 29 mei Oke UMNO memutuskan Ahlinya yang menghadapi Dakwaan di makamah Akan digantung daripada jawatan parti Serta merta Bagaimanapun Kedudukan mereka itu Akan dikembalikan Sekiranya Didapati Tidak bersalah Kelak Baru 2 perenggan ini pun Sudah semua Fail Adakah Zahid Hamidi Digantung Serta merta Adakah Bum Mokhtar Digantung Serta merta Adakah Najib Razak Digantung Serta merta Adakah Siapa lagi Semualah Yang lain pun Ah Oke Saya bacakan lagi ya Perkara itu Diputuskan oleh siapa Macik-macik tepi jalan Bukan Perkara itu Diputuskan oleh Majlis tertinggi UMNO Dalam mesyuarat Pada 2009 itu Presidennya Pada waktu itu Datuk Seri Muhammad Najib Tun Razak Presidennya Najib Razak Berkata AMT UMNO Secara prinsipnya Menerima Shor Daripada Jawatan Kuasa Pengurusan Parti Untuk Menguatkasakan Peraturan tersebut Kita Dari segi Prinsipnya Bersetuju Atas Shor Jawatan Kuasa Pengurusan Bahwa Sesetengah orang itu Yang dikenakan Tuduhan di Mahkamah Jawatannya Dalam parti Akan digantung Kata Najib Razak Ketanya lagi Kita Sekiranya Dia berjaya Dalam proses Mahkamah Dia akan Mendapat Semula Jawatannya Kata Beliau Semasa Mempenguruskan Masyuarat MT Sekarang Najib Razak Sudah Salah Sudah Pas Terbaru Ini Bung Moktar Pun sudah Ada kes Mahkamah Apalagi Apalagi Amno Kotakan Janjimu Kasih Gugur Eh bukan Gugur Kasih Gantung Semua Dia punya Jawatan Terutama Zahid Amidi Awalkan Dengan Zahid Amidi Dulu Sementara itu Setiausaha Agung Amno Yaitu Waktu itu Datuk Seri Tengku Anan Tengku Mansur Ketika Dihubungi Oleh Msta Online Berkata Mana-mana Ahli Yang menghadapi Daku Andi Mahkamah Kini Berperluang Untuk Menjawat Semula Jawatan Yang Disandang Dulu Katanya Dulu Jika mereka Menghadapi Tuduhan Di Mahkamah Kita Akan Gantung Jawatan Mereka Sekarang Mereka Akan Dapat Kembali Jawatan Mereka Selepas Selesai Proses Mahkamah Itu Kunan Pun Sendiri Ada Kes Mahkamah Ya Tuan-tuan Dan Puan-puan Yang Dihormati Sekalian Sementara Itu MT Turut Bersetuju Untuk Menambah Jumlah Ahli Lembaga Disiplin Termasuk Panel Penyiasat Dan Tribunal Rayuan Najib Berkata Lima Ahli Baru Bagi Lembaga Itu Adalah Bekas Setiausaha Parlimen Kementerian Belia Dan Sukane Yaitu Datuk Ismail Said Bekas Penolongkanan Penguasa Badan Penjagaan Wahab Wahid Peguam Datuk Zuraida Atan Para Pesara Ingespekte Polis Nurdin Saidin Dan Pesara Penguasa Polis Muhammad Zain Ismail Katanya Ah Sekarang Amno Kena Jawab Mana Kamu Punya Janji Kalau Ini Pun Tidak Boleh Buat Apalagi Janji Tarang Bulan Yang Lain Kan Oke Denyut Nadi Suara Rakyat Bergema Di Channel Ini Jadi Kita Mau Tanyalah Bila Mau Gantung Si Bung Mokhtar Tapi Sebelum Bung Mokhtar Bung Mokhtar Baru Awal Bila Mau Gantung Si Zahid Amidi Dan Bila Mau Pecat Si Najib Razak Kan Sebab Itu Itu Yang Telah Dipersetujui Pada Tahun 2009 Itu Ini Bukan Macik Macik Bukan Pacik Bukan Kabar Angin Ini Bukan Kabar Angin Telah Dipersetujui Aduh Takkanlah Benda Senang Macam Ini Tak Boleh Buat Takkanlah Benda Senang Macam Ini Tak Boleh Buat Kalau Sudah Janji Kalau Kita Ambil Tindakan Kalau Kalau Saya lah Fikiran Saya Bila Sudah Janji Sesuatu Dan Orang Itu Sudah Tahu Dia Punya Konsekuens Natijah Akibat Daripada Perbuatan Itu Dia Buat Juga Kalau Dia Diambil Tindakan Dia Tak Boleh Marah Kenapa Sebab Padan Muka Dia Dia Ada Tahu Pun Waktu Ini Lagi Waktu Keputusan Itu Lagi Dibuat Najib Razak Presiden UMNO Dia Yang Bersetuju Menerima Kerana Itu Kenapa Pula Dia Tak Boleh Terima Kalau Dia Digugur Ataupun Digantung Sama Dengan Zahid Zahid Patut Tahu Jadi Janganlah Marah Kalau Kamu Digantung Tapi Sekarang Zahid Kena Gantung Diri Dia Sendiri Zahid Terpaksa Pecat Diri Dia Sendiri Zahid Amidi Terpaksa Gantung Jawatan Dia Sendiri Dan Serahkan Kepada Siapa Enggak Tahulah Siapa Sebab Tok Matasan Pun Ada Juga Bising Bising Kan Banyak Lagi Yang Lain Tuan Tuan Dan Puan Kesian Lah Kesian Lah Semua Pemimpin UMNO Ini Kalau Betul Betul Mereka Buat Apa Yang Mereka Janji Malangnya Sampai Sekarang Janji Ini Tak Jadilah Tak Boleh Pakai Punya Janji Ini Bukan Sembarang Punya Janji Di Mesyuarat Ahli Majlis Tinggi UMNO Lagi Itu Aduh Jadi Kesian Kesian Kepada Ahli Ahli Amno Yang Telah Pun Dibohongi Oleh Pemimpin Pemimpin UMNO Ini Ya Ini Kira Bohong Ini Kecuali Diorang Ada Buat Perubahan Yang Kita Tak Tahu Kalau Diorang Ada Buat Perubahan Yang Saya Tak Tahu Tolong Beritahu Saya Yang Saya Tahu Perkara Ini Saja Oke Satu Lagi Pendedahan Yang Saya Beritahu Sebentar Lagi Yang Memang Bikin Sakit Jiwa Bye